Hai semua, kali ini saya bikin tumis daging dan sayuran ini favoritnya anak-anak untuk membuatnya, pertama kita potong-potong dulu ini satu buah brokoli ukurannya sedang agak kecil aja kemudian ini dua buah wortel ukuran yang kecil-kecil diiris seperti ini selanjutnya ini kita sisihkan berikutnya ini ada 3-4 lembar jamur kuping diiris-iris berikutnya ini kita sisihkan selanjutnya siapkan chopper masukkan 3 bawang putih lalu ada 1 buah bawang boba ini boleh dicincang langsung menggunakan pisau atau kalau mau lebih cepat pakai aja chopper kayak gini ini dicop gak sampai halus asal tercacah kemudian ini kita tumis menggunakan kira-kira 2 sendok makan minyak sayur kemudian ditumis sampai wangi lalu berikutnya kita akan menambahkan daging selanjutnya ini ditumis lagi lalu berikutnya tambahkan juga wortel kemudian tambahkan juga air ya moms nah berikutnya ini diaduk-aduk-aduk nah selanjutnya setelah ditambahkan air kemudian kita akan masukkan ini ada gula lalu merica kemudian tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram lalu tambahkan juga sedikit kecap asin lalu garam dikit aja kemudian diaduk ditutup dimasak dulu sebentar ini saya menggunakan wajan dari stain cookware yang seri glow pan lalu masukkan ini jamurnya kemudian diaduk-aduk terakhir tambahkan brokoli dan daun bawang dimasak sebentar kemudian diaduk nah sesaat sebelum diangkat masukkan minyak wijen kira-kira 1 sendok makan angkat kemudian pindahkan ke wadah saji selanjutnya ini sudah bisa disajikan gak apa-apa yang bikin ya selamat mencoba ini diatasnya saya taburi juga dengan wijen sangka